kembali lagi bersama saya di channel wajuzekta nah teman-teman disini saya akan memberikan informasi kalau misalkan di Samsung Galaxy A52s 5G ini ada update atau pembaruan framework terbaru ya teman-teman ya oke nah sebelumnya disini saya mau bahas dulu ada beberapa komentar ya teman-teman disini pengguna Samsung Galaxy A52s 5G itu mengalami memang katanya ketika bermain game itu kok malah jadi cepat panas kok malah jadi sering frame dan lain sebagainya teman-teman nah disitu kemungkinan karena di Samsung Galaxy A52s 5G ini baru atau build pertama terkait update ke Android 13 dan One UI 5 kemungkinan masih belum stabil teman-teman nah kali ini disini ya ini ada update terbaru ini di bulan Desember ini teman-teman ya Nah kita coba lihat dulu disini apa aja sih update terbaru ini ya disini saya belum update nih Nah disini sudah ada notifikasi pembaruan tertunda langsung aja kita klik Nah ini dia teman-teman bisa teman-teman lihat di sini ya Nah ini dia kalau misalkan teman-teman lihat disini ada pembaruan sistem belum diinstal ya siap diinstal sorry nah ponsel akan dimuat ulang setelah pembaruan diinstal jadi ini saya belum install dan kita tinggal install sekarang Nah kalau teman-teman perhatikan disini keamanan perangkat Anda sudah ditingkatkan pemutakhiran perangkat lunak dapat berupa namun tidak terbatas pada katanya ya Nah ini peningkatan kestabilan perangkat dan perbaikan bug fitur baru dan atau peningkatan fitur peningkatan performa lebih jauh katanya ya Nah jadi teman-teman disini yang sudah ada notifikasi update sebaiknya langsung saja update teman-teman ya Nah karena disini sudah jelas teman-teman tuh untuk untuk memaksimalkan perangkat Anda selalu perbarui katanya ya Nah perangkat dan periksa pembaruan perangkat lunak secara berkala gitu kan untuk memaksimalkan perangkat Anda Nah jadi kalau misalkan sudah ada notifikasi langsung saja update teman-teman nanti saya akan coba kasih tahu ya ataupun saya akan coba perlihatkan setelah update itu seperti apa sih minimal Antutu benchmarknya berapa gitu kan kemudian gimana sih performa gamingnya gitu kan Apakah jauh lebih baik atau sama saja gitu teman-teman ya Oke jadi itu aja mungkin ya video kali ini hanya sedikit informasi buat teman-teman pengguna Samsung Galaxy A52s 5G kalau misalkan sudah ada update ataupun belum ada update atau belum ada notifikasi update teman-teman langsung saja menuju ke pengaturan ya langsung aja menuju ke pengaturan sini teman-teman ya Nah disini langsung aja update perangkat lunak ya ataupun disini teman-teman langsung aja masuk tentang ponsel nanti update perangkat lunak seperti itu teman-teman itu lebih simpel pasti udah pada tahu lah ya disini ya pengguna Samsung Galaxy A52s 5G ataupun pengguna Samsung A series lah sudah pada tahu ya seperti itu teman-teman ya Oke jadi itu aja mungkin teman-teman ya disini saya akan coba langsung saja kita coba perbarui teman-teman langsung aja install sekarang sini ya langsung aja install dan dia akan langsung memuat ulang pemutakhiran sistem katanya seperti itu biarkan ini mungkin perlu beberapa waktu ya mungkin lima menitan atau ya lima menitan mungkin atau bisa lebih cepat teman-teman seperti itu ya jadi akan langsung restart seperti ini dan langsung nanti proses nah ini dia teman-teman tuh ya Oke jadi itu aja ya nanti saya akan kabarkan atau saya akan review setelah update bagaimana performanya ataupun sekurang tentunya minimal ya seperti itu kita coba lihat nanti ya Oke itu aja dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman sih pengguna atau user Samsung Galaxy A52s 5G karena saya mungkin kedepannya juga nanti saya akan membahas si HP ini karena dia menjadi HP daily saya atau seperti itu ya Oke jadi itu aja mungkin dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke